Ya, terima kasih ya. Ya Allah, lebih senang ya Allah, lebih senang ya Allah, lebih senang ya Allah. Happy watching! Di sini. Kayak ini tidurnya? Iya. Berdua aja? Berdua aja. Terus dapur apa segala macam? Di belakang, nyampur. Iya, dapur nyampur. Kalau tidurnya bisa. Sakit nggak? Tadi kayaknya waktu jalan kelihatannya kayak lagi... Iya, emang itu ada dikit. Tapi kalau masih kagak, sakit-sakit. Kalau nggak, nggak. Kalau lagi kambuh, sakit banget. Saya urut tambahannya itu tadi. Pake minyak. Siapa yang urutin lu sendiri? Saya urut sendiri aja. Sekarang nggak nih, nggak berasa? Nggak, nggak berasa. Saya urut sendiri aja gitu. Emang nenek umurnya berapa? Umurnya 70. 70? Tapi masih suka jalan ngaji ya? Iya, ngaji itu jalannya udah nggak kemana-mana lagi kan. Nek, terus kalau jalan nggak dikasih alat bantu, tapi masih bisa kan? Bisa, bisa. Bisa, masih bisa. Iya, bantu. Iya, kalau bayi goreng nyak itu panas, itu kan panas. Iya, ilang. Kalau kakek nih, kalau lagi ngebet gini, dia apa ini? Makan obat biaknya. Dia makan obat. Makan obat. Nek, kita punya hadiah buat nenek. Mudah-mudahan hadiah ini bisa ngebantu nenek nih. Kalau lagi ngebet banget kakinya, alat ini bisa ngebantu nenek buat jalan. Iya, alat bapaknya, sebentar. Nih, Nek. Ya Allah, alhamdulillah ya. Ada dikasih ngebantu nenek ini, alhamdulillah. Terima kasih, diberi-beri-beri penginasi ya Allah. Alhamdulillah. Kakek sempat cerita, artinya ada satu orang anak nenek yang dipanggil Ruwan meninggal. Iya. Mulai ada cerita ini, itu kenapa? Awalnya memang dia punya jantung. Iya. Jadi anak nenek memang ada riwayat jantung. Iya. Terus pada saat itu kecapean atau gimana? Kecapean, iya. Kecapean tuh kali ngantar anak sekolah sehari dua kali balik. Yang pertama ngantar sekolah. Terus jam 10 pulang. Jam 11 ngantar lagi les. Terus? Ya udah ngantar les, nyampir tempat les. Itu kan udah itu. Aduh, perutnya sakit kepala puyeng. Waktu itu ada apa? Mungkin nenek belum pernah kasih apa sama anak nenek. Sampai nenek kok kayaknya. Belah di kasih apa? Belah di kasih apa-apa lah. Itu kan dulu dia pergi. Ada apa namanya? Katanya, gue pergi haji gitu kan saya. Cuma pergi. Iya deh, kata pergi hajinya. Kalau nanti saya masih ada umur, saya mau nanya pergi haji. Ntar kalau saya udah nggak ada umurnya. Begitu dia. Makanya pergi haji, menurut saya masih ada umur. Gitu. Kalau saya udah nggak ada umur, saya nggak ngeliatnya pergi haji. Gitu kata dia. Bagaimana laki-laki satu-satunya ya? Satu-satunya lah laki itu. Kata saya buat anwar saya, pegangan saya. Tahu-tahu dia dulu. Ditinggal. Sekarang kakek usianya 82 tahun. 82 tahun ya. Padahal sakit-sakit kakinya. Kenapa masih mau jualan? Mungkin. Ini bakal lulusan tutup dari mana kalau lagi nyari. Kalau lagi nyari ya susah. Cuma hari Jumat dan lainnya itu pasti kakek kerja. Walaupun sakit nih. Kayak sekarang, kakinya kakek tuh lagi ngebet banget gitu ya. Iya. Lalu habis makan obat, besok lagi buat jalan aja. Iya. Dan sembuhnya kalau minum obat doang. Iya. Dan bener-bener dilakuin tuh. Buat bisa kasih ongkos untuk cucunya sekolah. Cuma hari Jumat dan lainnya itu kasih kakek kerja. Walaupun sakit nih. Kayak sekarang. Selamat tangguh. Kakinya kakek tuh lagi ngebet banget gitu ya. Iya. Lalu habis makan obat. Besok lagi buat jalan aja. Iya. Dan sembuhnya kalau minum obat doang. Iya. Itu buat bisa kasih ongkos untuk cucunya sekolah. Hari ini udah beli beras belum? Udah. Udah. Cukup untuk berapa lama? Udah. Hari berarti. Buat lusa belum ada. Iya. Ini ada hadiah buat nenek. Sama kakek. Iya. Mudah-mudahan bisa nyukupin di rumah. Buat sembuh. Sampai sebulan ya? Iya. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya senang ya. Ya senang ya Allah. Ya senang ya Allah. Ya senang ya Allah. Ya bermanfaat. Keranjang yang kakek punya tuh udah berapa lama? Ada tiga tahun mungkin. Tiga tahun dan gak pernah ganti-ganti. Ilang doang ada sebelah. Ilang itu satu. Itu sebelah ya. Itu mobil. Di mobil. Di mobil. Mana boleh? Tujukin. Tuilan mobil berganti. Itu bisa-bisahnya namanya. Oh iya. Nah ini sahabat tangguh. Ini. Itu udah sepuluh tahun dong. Ini. Itu pikulan. Ini. Iya. Ini udah sepuluh tahun kakek punya gak pernah diganti-ganti. Belon. Belon. Belum berada dua puluh tahun kali. Ya Allah. Dan ini kenapa di iket-iket gini. Ini. Supaya kencang. Supaya kencang. Karena memang udah lama sahabat tangguh. Sudah hampir. Iya. Udah lama emang ini. Udah lama juga. Berapa tahun kek? Ah lima tahun. Lama banget udah. Ada lima tahun sahabat tangguh. Ini gak pernah diganti. Masya Allah. Ini. Ini. Ini ganti kemarin. Ini. Ini mobilnya mengungut. Ini mah. Ini mengungut. Temannya ini. Ilang. Oh jadi ini yang lama. Ini yang sudah lima tahun. Iya. Dan sempat hilang. Dan ini. Mumut di jalan. Iya. Di pacarnya ini sudah ngungut. Ini kita punya hadiah lagi buat nenek. Sama kakek. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan menanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan berdua. Amin. Boleh? Tidak. Ya. Awal. Alhamdulillah. Ketika ada penjual dengan usia yang memang tidak lagi muda seperti Bapak Zain dan sosok-sosok pangkuh yang lain, tolong belilah sedikit barang mereka. Tolong belilah barang dagangan mereka sedikit saja, setidaknya kalian menolong mereka untuk mereka bisa bertahan hidup sendiri di atas sakit sendiri tanpa harus minta-minta sama orang lain. Mereka tidak bisa memilih terlahir serba kekurangan dan hidup adalah tentang pengorbanan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh pantang ngemis. Saya Zia Alatas, Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Waalaikumsalamwarohmatullohiwabarokatuh. Terima kasih ya, saya ingin bisa bales ya, nanti Allah yang bales ya. Terima kasih ya. Assalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Assalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Assalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.